Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Akmal Rizwandi nah, baik teman-teman pada video sebelumnya saya sudah mengupload video tentang bagaimana sih model matematika dari penyebaran virus corona itu nah, bagi teman-teman yang belum menonton silahkan cek linknya di atas ya pada video kali ini saya akan tetap membahas pandemi covid-19 dimana pada video kali ini saya akan mengumpulkan beberapa pandangan teman-teman dari mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia mulai dari Sumatera Jawa, Sulawesi Kalimantan hingga Papua saya akan menanyakan bagaimana kondisi kampus mereka kondisi daerah mereka dan bagaimana sih dampak dari virus corona itu di berbagai bidang di bidang ilmu mereka yaitu ada sains, ekonomi hukum, kesehatan sampai ke pendidikan sebelum kita melangkah ke videonya jangan lupa klik tombol like share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga mengetahui informasi ini dan yang terpenting jangan lupa klik tombol subscribe teman-teman dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi apabila ada informasi baru oke Assalamualaikum Assalamualaikum perkenalkan saya Rizky dari mahasiswa kimia Universitas Bajajaran Alhamdulillah pada tahun ini saya diamanahi sebagai ketua legislatif di impunan saya yaitu mahasiswa kimia atau bisa disebut dengan 5K kan saya Alivia Rian Dini mahasiswa S1 Akuntensi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang saat ini juga diberikan amanah sebagai koordinator di Departemen sumber daya Insani KC FOSI UNHAS dan juga sebagai mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin saya Sagar Kesuma saya dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Borneo Tarakan saya juga merupakan anggota bidang P3A Imajemen Universitas Borneo Tarakan kenalkan nama saya Rizky Wati Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keburuan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong saya selaku ketua umum jadi keadaan kampus sekarang dilakukan kegiatan perkulian secara daring atau dalam jaringan sampai akhir semester ini nanti dan sudah dimulai dari sejak pertengahan Maret waktu UTS seperti itu dan semua kegiatan baik itu penelitian kegiatan di kelas maupun kegiatan akademik lainnya ditiadakan kampus itu memperlakukan bahwa kita belajar dari rumah dan dilakukan dari yaitu kuliah online tapi memang kita sudah merasakan sih semuanya jadi serba online jadi bimbingan tesis pun kita dilakukan secara online Universitas Hasaduddin juga ikut untuk melaksanakan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan perkuliahan secara online jadi perkuliahan yang biasanya dilaksanakan di ruang kelas bertemu bersama dosen dan teman-teman hari ini kita melaksanakan perkuliahan online dengan memanfaatkan media internet keadaan kampus saya yang ada di Jatinangor ini sangat-sangat berubah dari yang biasanya sangat ramai sekali sekarang menjadi sangat sepi dan aktivitas pembelajaran aktivitas mahasiswa perekonomian dan sebagainya juga terlihat sangat drastis sekali kegiatan-kegiatan yang dihilangkan dan banyak juga mungkin kalau dari segi perekonomian banyak pembelajaran yang tutup seperti itu keadaan kampus saya sekarang tidak lagi seperti yang dulu layaknya Kota Maki yang tidak ada kegiatan sama sekali di dalam keadaan kampus saya setelah COVID-19 menyerang yaitu sunyi yang dimana tidak adanya aktivitas yang dilakukan di kampus namun semua aktivitas dilakukan secara online karena kebijakan inilah yang paling ideal untuk kondisi yang saat ini jadi dimana kegiatan perkuliahan tetap berjalan tetapi meminimalisir terjadinya kontak seperti itu bahkan tidak hanya di negara kita saja teman saya dari Malaysia dan juga teman saya yang berkuliah di Thailand pun juga melakukan kegiatan yang sama seperti kita lakukan yakni kuliah secara daring atau online di rumah mereka masing-masing kebijakan ini sudah sangat tepat disebabkan bertujuan untuk mengurangi interaksi antar mahasiswa secara langsung yang dapat mendukung penyebaran virus COVID-19 tanpa melupakan pendidikan kalau menurut saya kebijakan dari pemerintah sudah cukup baik mengenai diadakannya social distancing atau sekarang mungkin yang lebih ramai-ramainya itu PSBB ya kebijakan sosial berskala besar ya disini karena kita tahu COVID-19 ini besar dari virus yang dimana dia bisa menyebar dengan sangat cepat dan ada masa inkubasi yang dimana kita sendiri bisa tahu dia ditubuh kita atau enggak dan disini langkahnya sangat baik itu mungkin yang disetatan bahwa menurut saya disini pemerintah masih kurang optimal dalam menjalankannya juga ketika di awal itu cukup telat merespon ketika kita belum ada kasus sedangkan di luar negeri sudah banyak kita telat merespon dan di kampus sendiri diunpat memberikan kebijakan kuliah online dan menurut saya ini sudah tepat untuk menghindari penyebaran virus yang lebih luas sehingga tidak banyak memakan korban seperti itu menurut saya kebijakan pemerintah dan kampus mengenai kuliah online ini sudah sangat benar karena dengan adanya kuliah online aktivitas perpuliahan tetap berjalan sebagaimana mestinya walaupun dalam keadaan dan situasi seperti sekarang ini kebijakan pemerintah bersama instansi pendidikan untuk melaksanakan perkuliahan secara online ini merupakan kebijakan yang sudah sangat tepat mengapa? karena perkuliahan online ini juga turut untuk mendukung gerakan tetap stay di rumah aja jadi teman-teman walaupun tetap ada di rumah tetap stay di rumah aja tetap bisa melaksanakan perkuliahan sebagaimana mestinya dan juga perkuliahan online ini juga turut untuk membantu mencegah penyebaran virus COVID-19 itu sendiri banyak kegiatan mahasiswa yang harus terhambat dan broker pun ikut terancam pandemi ini sangat berpengaruh sekali terhadap perkuliahan karena memang biasa kita melakukan tetap muka sekarang kita melakukan segala sesuatunya dengan daring seperti itu dari perkuliahan, bimbingan tesis, bahkan sampai sidang tesis pun kami melakukan dengan daring dan disitu pasti ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya karena perkuliahan yang tetap muka pun kita kadang kurang begitu paham apalagi yang secara daring hal ini menyebabkan banyaknya kegiatan yang ditunda bahkan dibatalkan seperti kegiatan organisasi perlombaan bahkan pelantikan senar mahasiswa faktor syariah itu dilakukan secara online COVID-19 ini sangat mempengaruhi kegiatan mahasiswa karena membatasi pergerakan kita sebagai mahasiswa dan masih banyak lagi kegiatan yang harus kita laksanakan secara langsung banyak proker di himpunan kami yang terpaksa kami tundah dan kami berhentikan untuk sementara waktu sampai COVID-19 ini berakhir sebagai mahasiswa yang aktif di berbagai organisasi dan lembaga kampus tentunya pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi berbagai event dan program kerja yang ingin dilaksanakan sehingga sebagai langkah taktisnya beberapa program kerja ataupun event yang masih bisa dilaksanakan secara online kita pindahkan melalui media online dan beberapa kegiatan lainnya yang memang betul-betul tidak bisa dilaksanakan kami membatalkannya demi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 itu sendiri berbicara mengenai mahasiswa berprestasi tidak melulu berbicara mengenai seberapa banyak piala ataupun piagam penghargaan yang kita dapatkan tetapi juga berbicara mengenai seberapa besar kebermanfaatan kita kepada masyarakat, kepada orang lain sehingga dengan gabungnya saya di berbagai organisasi ataupun lembaga yang ada baik itu di dalam kampus ataupun di luar kampus saya ikut turut untuk melaksanakan gerakan sosial yang pada akhirnya membantu berbagai stakeholder yang mengalami kesulitan di masa pandemi COVID-19 ini mulai dari tenaga medis hingga para ojek online kita memberikan bantuan kepada mereka untuk tetap melaksanakan kegiatan mereka sebagaimana mestinya di tengah masa pandemi COVID-19 ini dan juga turut untuk membantu perekonomian mereka seperti itu saya selaku senat mahasiswa kami mengumpulkan aspirasi-aspirasi mahasiswa untuk diantarkan ke atasan universitas kami mengumpulkan seperti paket internet pengurangan biaya UKT per semesternya tapi kami hanya bisa menerima kritikan itu dan membuat surat angket untuk di kami serahkan kepada wadik tiga dan setelah itu kami hanya menunggu informasi dari atasan dan menginformasinya kepada mahasiswa-mahasiswa lain karena adanya kebijakan online ini kami sebagai mahasiswa tidak bisa berbuat banyak untuk memberi aspirasi kepada juga kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Borna Tarakan membuka platform bagi donatur yang ingin menyumbangkan sedikit rezekinya untuk masyarakat yang membutuhkan kita sebagai mahasiswa banyak hal yang bisa kita lakukan gitu mungkin disini emang kita seperti yang sekarang sedang ramai ada tentang relawan dan sebagainya nah itu mungkin kalau emang kita disini bisa melakukan itu kenapa tidak gitu mungkin untuk hal yang membantu sesama dan sebagainya menurut saya tindakan mahasiswa untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini yaitu mengurangi penyebaran HUAX yang dimana masih banyak masyarakat di luar sana yang mudah terpengaruh dan mudah terpercaya dengan adanya berita HUAX saling support yang terpenting jangan saling menghujat satu sama lain kita support semua tenaga tenaga kesehatan yang ada tidak hanya tenaga kesehatan tenaga-tenaga pendukungnya juga harus kita support seperti itu sebagai mahasiswa kita harus mengisi kegiatan kita di rumah dengan sebaik mungkin ya kita bisa mengeksplore dulu kita lebih mengenali kita bakat dan minatnya itu dimana dan kita harus mengembangkan itu di rumah seperti itu jadi berada di rumah pun kita harus produktif dampak COVID-19 di bidang pendidikan cukup banyak terutama kami di daerah timur yaitu khususnya di Papua Barat yang pertama pembelajaran yang tidak efektif yang kedua tidak semua mempunyai teknologi dan sinyal yang cukup serta mempunyai uang untuk melakukan pembelajaran online dampak dari COVID-19 yang terhadap sains menurut saya sangat banyak sekali mungkin sedang dampak negatifnya kita sebagai mahasiswa khususnya di saya di kimia itu MIPA ya sangat banyak praktis skillnya di laboratorium jadi terhambat karena emang gak usah dilaksanakan dan dengan sistem online tetap aja tidak bisa gitu karena kan online hanya teori sedangkan prakteknya laboratorium skillnya kita gak bisa lakukan gitu ya mungkin disitu kalau kita sebagai mahasiswa lalu juga mungkin pastinya kegiatan-kegiatan sains lain di dunia ini menjadi terhenti sementara gitu karena kan tidak boleh banyak aktivitas khususnya mungkin yang khusus menangani COVID-19 baru mungkin diizinkan kayak gitu nah positifnya bahwa disini bisa menjadi bahan sumber ilmu baru gitu dimana kita bisa menghadapi pandemi sebuah virus yang bermutasi seperti klonavirus ini yang berdasarkan dari SARS-CoV-2 kita bisa menjadi ada tambahan gitu kan studi literasi virusnya seperti apa mekanismenya gimana jadi ada tambahan ilmu gitu permasalahan hukum sebagaimana kita ketahui pada tanggal 31 Marit 2019 pemerintah mengeluarkan 3 produk hukumnya yang berkenaan sebagai respon terhadap upaya penanggulangan wabah COVID-19 yang pertama keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang penempatan darurat kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 COVID-19 yang kedua peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar yang ketiga peraturan pemerintah pengganti undang-undang perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanggungan pandemi coronavirus disease 2019 di Indonesia sumber salah satu sumber pemasukan terbanyak di Indonesia itu berasal dari sektor pariwisata dan di tengah masa pandemi ini sektor pariwisata mengalami penurunan yang sangat drastis juga kita bisa melihat bersama para UMKM dan para buruh mereka mengalami berbagai permasalahan-permasalahan terkait perekonomian di Indonesia untuk saat ini untuk obat maupun vaksin bertarget untuk COVID-19 masih belum ada jadi untuk pembuatan vaksin maupun obat itu memang cukup kompleks mulai dari in vitro, in vivo pre-clinical trial, clinical trial jadi memang tidak mudah untuk membuat suatu vaksin maupun obat saya harap ke depannya COVID-19 ini segera berakhir semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita kembali kehidupan yang normal tanpa harus dihantui sama sekali ke depan saya semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya tanpa adanya batasan apapun dan jangan lupa stay at home baik teman-teman itu tadi beberapa apa ya pandangan dari teman-teman mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia semoga bermanfaat semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi selayaknya seorang mahasiswa nah semoga apa harapan dari teman-teman tadi semua bisa terwujud amin ya rabbal alamin terima kasih telah menonton video ini sekali lagi jangan lupa like, share, komen dan subscribe terima kasih sampai jumpa see you next vlog selamat menikmati